bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman video ini saya mau ngasih tau tentang tips bagaimana kapan sih kita harus nyetok nah ini adalah part dari video saya tentang series inventory management part 2 ini part 2 nya jadi inventory management itu intinya bagaimana kita mengelola gudang mengelola stok kita yang intinya adalah untuk mengoptimalisasi keuntungan kita dan saya rasa jarang seller-seller yang sadar akan pentingnya ini gitu gudangnya sumrawut gak tau stoknya sekarang ada berapa gak tau harus produksi berapa ya ibarat kata seperti warung gitu kalau warung itu dia nyetok kegrosiran itu ya asal lihat aja gitu gak dihitung gak dihitung dengan pasti sehingga oh ternyata coca-cola numpuk banyak oh ternyata keripik yang ini numpuk banyak gak laku dan seterusnya itu bahaya banget nah inventory management ini penting tapi banyak orang gak sadar terima kasih kalau udah mau nonton ini insya Allah ilmunya bermanfaat yang pertama apakah ini cocok buat reseller ya jelas karena reseller kan beli juga ya ada yang nyetok ada yang gak nah kalau yang gak nyetok gimana untuk dropshipper apakah cocok ilmu tentang bagai kapan harus nyetok cocok juga kenapa karena end game dari dropshipper itu punya barang sendiri kalau terus-terusan dari dropshipper gak gak ada gak akan jadi perusahaan yang besar karena setahu saya gak ada perusahaan besar yang full 100% dropshipper ada juga ya mungkin 80% di gudang atau 20% nya dan 20% nya dropship itu mungkin ada dan seterusnya jadi ini ilmu yang bagus oke lanjut pertama biar gampang jadi kapan harus nyetok teman-teman falsifikasi dulu kapan jangan nyetok ini dalam hal apapun kalau teman-teman bingung akan sesuatu tanyakan hal falsifikasinya kapan saya harus punya karyawan tanya balik kapan saya jangan punya karyawan nah nanti jadi lebih terbayang nah untuk kasus ini falsifikasinya adalah kapan jangan nyetok ya pertama ya jangan nyetok barang yang gak laku karena percuma kalau barang gak laku kita stokin kita produksi kita beli import lagi atau kita beli lagi itu jadinya ya percuma oke nah gak laku itu apa hati-hati gak laku itu harus dihitung ya teman-teman yang oh panjang lah ini kalau kalau ngebahas laku atau gak laku yang intinya itu ya rate per hari deh rate per hari deh sehari keluar berapa sesimpel itu aja dulu jangan pakai feeling ya jangan oh barang itu laku tapi sehari terjual berapa kalau anda bengong berarti ya ada yang salah harus dihitung lalu yang kedua adalah yang numpuk meskipun laku tapi numpuk ya jangan di stok misalkan anda punya SKUA itu 100 per hari perjualannya tapi di gudang ada 10.000 piece nah ini ya jangan langsung nyetok harus pas nyetoknya jangan oh saya mau nyetok untuk setahun oh sayang sekali karena terjualnya cuma 100 per hari kok sedangkan kalau ada 10.000 piece berarti 10.000 dibagi 100 sama dengan baru habis 100 hari 3 bulan cash anda berubah menjadi barang alhasil apa nanti kalau punya kalau cash lagi kekurangan di diskona sayang banget mending nyetoknya ya udah sebulan misalkan 3.000 3.000 piece dan seterusnya itu penting jadi harus tahu kapan jangan nyetok lalu selanjutnya anda harus punya time basis kalau saya biasanya pakai weekly jadi ini adalah weekly sold ini gambaran nanti akan saya tunjukkan data saya jadi teman-teman harus punya data ini SKU A B C D minggu ketiga dari minggu ini atau minggu min 3 ini minggu min 4 ya itu terjualnya 1 piece minggu keduanya minggu minus 2 nya 2 piece minggu minus 1 nya 3 piece minggu ini 10 piece nah ini ada minggu plus 1 ini berapa nah ini namanya adalah forecast nggak usah pakai rumus deh pakai logika aja dulu ya kalau misalkan minggu minus 3 nya 1 minggu minus 2 nya 2 minggu minus 3 nya 3 terus minggu ini 10 artinya apa dia lagi naik dia lagi laku paling logis ya nyetok ya di atas 10 ya nggak itu paling logis boleh kalau teman-teman gitu cuman sepengalaman saya biasanya kalau ada lonjakan seperti ini itu mungkin karena flash sale karena promo shop dan lain sebagainya jadi hati-hati kalau saya biasanya lonjakan ini saya anggap saya abaikan jadinya saya ngambil rata-rata aja saya ambil rata-rata dari ini jadi nyetoknya sekitar 5 piece untuk minggu depan contoh lain kalau 10 10 15 10 ya ini gampang ya yaudah antara 10 sampai 15 aja nyetoknya karena udah ketahuan 10 10 15 10 lalu kalau 0 0 0 artinya kan nggak laku ya yaudah ini jangan nyetok ini jelas langsung aja eliminasi elimina eliminasi ini nggak usah nyetok lalu kalau misalkan kayak gini 100 100 100 0 lah ini aneh ada sesuatu disini biasanya karena terlambat nyetok nah ini bahaya banget karena sayang pasar anda anda pasar anda itu ada tiap minggu 100 100 100 piece terjual tiba-tiba minggu ini 0 kemungkinan besar dan saya pun pernah mengalaminya itu karena stoknya habis itu sayang banget berarti potensi pasar tidak bisa dipenuhi diserap dengan baik nah kalau kayak gini berarti ya ilmu inilah yang perlu anda eh praktekan jadi minggu depan ya harus 100 oke ini logikanya untuk perhitungan detailnya perhitungan detail teman-teman bisa bisa terserah lah gunakan rumus bisa pakai rata-rata bisa pakai forecast linear bisa pakai forecast eksponensial itu matematis silahkan googling sendiri kalau saya biasanya pakai gabungan ya antara rata-rata dan forecast linear itu sudah ada di rumusnya di google sheet sudah ada di excel juga sudah ada oke jadi intinya ngitung di minggu depan weekly 1 ini berapa yang terjual ini berapa yang terjual ya bukan harus nyetok berapa oke lanjut nah sekarang berapa harus nyetok ini sp1 alias stock production 1 ya saya biasanya nyebut gitu ini anotasi bakunya saya nggak tahu jadi berapa harus nyetok ini saya sebut sp01 yaitu w1 yang tadi jadi kalau skua tadi ketemunya angkanya berapa katakanlah minggu depan itu harus ada 100 pieces lo teman-teman harus tahu stock saat ini berapa ini penting jangan sampai teman-teman nggak tahu stock saat ini berapa oh ternyata di gudang ada 30 pieces otomatis ya teman-teman nggak nyetok 100 pieces karena sudah ada 100 pieces di gudang lalu sp0 alias sp stock sedang produksi atau intermediate goods atau on process itu ya berapa harus tahu jangan sampai nggak tahu misalkan cuma ada 50 ini bisa yang lagi diproses jahit ada yang lagi di perjalanan dikirim misalkan atau lagi proses order invoice dan seterusnya itu harus dihitung ada berapa lalu terakhir ada namanya safety stock ini apa ya ini namanya safety aja kalau kalau ini sejauh ini saya nggak pakai hitung-hitungan ribet jadi saya ngasal aja misalkan safety stock untuk skua 14 pieces rata-rata sih di 5 pieces safety stock saya itu jadi mau gimana-gimana minimal harus ada 5 pieces di gudang untuk sku tersebut nah ini penting dikurang-kurangi sehingga anda nyetoknya tidak berlebihan kalau ini nggak tahu ini nggak tahu anda langsung nyetok 100 pieces ya itu sama aja bohong ngitung-ngitung kayak tadi karena apa anda jadi overstock anda jadi sayang sekali cashnya nggak kepake nah makanya hati-hati dengan lead time jadi untuk mendatangkan 100 pieces atau yang tadi disini contohnya ya 100 piece 30, 50 dikurangi 5 deh safety stocknya berarti 130, 70, 50, 20 berarti 15 jadi anda harus nyetok 15 piece 15 pieces nah hati-hati sama lead time untuk mendatangkan 15 pieces itu butuh berapa waktunya sehari 2 hari 3 hari nah harus pas ditarik mundur aja oh tanggal sekian harus ada 15 pieces berarti saya harus mulai produksi itu tanggal segini berarti saya harus mulai ngimpor tanggal segini dan seterusnya apalagi kalau ngimpor kan lama ya mungkin sebulan dua bulan dan seterusnya nah ini memang kompleks jadi ini baru basic banget ini baru 1 SKU sekarang kalau punya 500 SKU wow pusing ini saya akan kasih lihat sheet perhitungan saya mudah-mudahan kelihatannya ini kalau yang minta share mohon maaf nggak bisa kenapa karena ini nyangkut ke file-file yang lain jadi kalau saya share file ini doang banyak import range import range atau nge-call file-file lain yang terpaksa saya harus share semua kan nggak mungkin jadi tonton berulang aja video ini ini saya sudah punya data minggu lalu terjual berapa untuk SKU yang ini lalu dua minggu lalu berapa tiga minggu lalu berapa lalu saya sejajarkan kayak gini lalu safety stocknya ini saya bilang kan rata-rata 5 ada yang 10 dan lain sebagainya itu terserah teman-teman yang intinya safety stock itu nggak ada rumus bakunya setahu saya karena kan tergantung penjualannya tergantung jumlah availability-nya di gudang oh macam-macam deh nanti lalu di forecast nah di forecast yang tadi ini yang W1 yang tadi di tulisan saya itu lalu dikurangi dengan on process dikurangi dengan pieces now yang ini lalu dikeluarlah harus produksi berapa saat ini dan ini nyambung juga karena saya jahit jadi ada bahannya apa berarti harus berapa berapa yard berapa kilo berapa meter bahannya harus digunakan oke sekian aja ternyata 10 menit saya berharap mensimplifikasi ilmu ini tapi memang gak simple sih cuman sayang banget kalau teman-teman gak gak melakukan ini karena apa gak banyak seller yang sadar bahwa penting sekali inventory management sekian aja saja jika ada pertanyaan tolong tanyakan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih